Terima kasih telah klik video ini Bagi yang pertama kali sampai di channel ini Langsung saja klik tombol subscribe dan tekan loncengnya Yang terakhir jangan lupa tekan tombol like Ingat subscribe itu gratis Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya nak petani Oke teman-teman Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya Saya akan mengupdate perkembangan cabai ruik peti yang telah saya tanam Dan sekaligus melakukan pemupukan susulan yang ketiga kalinya Oke untuk pemupukan yang pertama dan kedua Tidak saya publikasikan Karena intinya pemupukan pertama dan kedua Saya menggunakan pupuk dan dosis yang sama seperti pemupukan yang ketiga yang akan saya lakukan Oke teman-teman lihat Bagi yang baru bergabung Saya sebutkan kepada teman-teman semua Bahwa lahan yang saya tanami cabai rawit putih ini Merupakan lahan bekas dari tanaman sebelumnya Dan terakhir saya tanami tanaman mentimun Untuk video bodi daya mentimun Teman-teman bisa cari di playlist di channel saya ini Yang berjudul mentimun Oke teman-teman di hadapan saya ini sudah saya sediakan dua jenis pupuk Yang pertama pupuk kimia Dan yang kedua ini adalah pupuk organik cair Pupuk kimia ini saya gunakan pupuk NPK 1515 Merek Degaposka Yang merupakan pupuk subsidi pemerintah Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih Buat pemerintah daerah kabupaten berhitung Khususnya dinas pertanian Yang mana penyaluran pupuk bersubsidi Untuk para petani lumayan lancar Sehingga petani seperti saya ini Bisa membeli pupuk kimia bersubsidi dengan harga terjangkau Untuk dosis per liter Saya gunakan 20 gram per 1 liter air Yang artinya saya gunakan 200 liter air Berarti saya sediakan ini adalah 4 kilogram pupuk NPK Ponska Dan yang ini Ialah pupuk organik cair berbahan tanaman kipahit Oke Oke di video saya selanjutnya Saya akan mempraktikan dengan teman-teman semua Cara pembuatan pupuk organik cair berbahan dasar kipahit Maka dari itu bagi yang belum subscribe Langsung saja subscribe channel ini Untuk mendapatkan video seputar dunia pertanian Dari channel ini Oke langsung saja Kita larutkan Dulu pupuk Gimana Ponskanya Masukkan Kita larutkan dulu Kita larutkan dulu Oke langsung saja Kita masukkan semua pupuk ke dalam drum yang telah kita sediakan Dulu pupuk organik cair berbahan dan Dulu pupuk organik cair berbahan dan Dulu teman-teman Tanduk dulu Supaya rata Karena ini terlalu penuh Kita buang sedikit dulu Kita masukkan Kita masukkan Dulu pupuk organik cair berbahan dan Kita larutkan Jangan lupa Yang terlalu penuh 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 Oke teman-teman Setelah semua pupuk Tertempo rata di dalam drum Setelah selanjutnya Kita akan lakukan pemupukan Untuk dosis pertanaman Teman-teman bisa gunakan Dosis antara 200-250 ml pertanaman Oke sekarang Saya akan melakukan pemupukan Ini adalah gayung ukuran 1 liter Nantinya Kita akan bagi Ketiap 4 pokok tanaman Oke teman-teman Terima kasih telah menyaksikan Video saya kali ini Hingga akhir Nantikan video Saya berikutnya Dan saya akhiri Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!